Rekan-rekan semua, pernah ada dua presiden perusahaan yang berkompetisi pada industri yang sama. Dua orang presiden ini memutuskan untuk melakukan perjalanan berkemah untuk membahas kemungkinan penggabungan perusahaan. Mereka mendaki jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba, mereka kedatangan seekor beruang grizzly, beruang tersebut berdiri pada kedua kaki belakangnya, dan menggeram. Seketika, presiden pertama melepas ranselnya dan mengeluarkan sepasang sepatu jogging. Presiden yang kedua berkata, hey, kau tidak bisa berlari lebih cepat dari beruang itu. Presiden pertama menjawab, mungkin saya tidak bisa, sesungguhnya aku akan berlari di depan kalian, maksudnya, aku akan keluar dari ancaman dengan cepat dan aman selamanya. Cerita ini mengungkapkan gagasan manajemen strategis, yaitu untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Rakan-rekan semua, manajemen strategis adalah seni dan ilmu perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Seperti definisi ini menyiratkan, manajemen strategis berfokus pada integrasi manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, dan operasi, penelitian dan pengembangan, R&D, dan sistem informasi, untuk mencapai kesuksesan organisasi. Istilah manajemen strategis, dalam teks ini, adalah digunakan secara identik dengan istilah perencanaan strategis. Istilah terakhir lebih sering digunakan dalam dunia usaha, sedangkan yang pertama sering digunakan dalam akademisi. Terkadang istilah manajemen strategis digunakan untuk mengacu pada perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi, dengan perencanaan strategis hanya mengacu pada perumusan strategi. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk besok, perencanaan jarak jauh, dalam kontras, mencoba mengoptimalkan untuk besok dan tren hari ini. Istilah perencanaan strategis berasal pada tahun 1950-an dan populer antara pertengahan 1960-an dan pertengahan 1970-an. Selama tahun-tahun ini, perencanaan strategis secara luas, diakini sebagai jawabannya untuk semua masalah. Rekan-rekan semua, pada saat itu, sebagian besar perusahaan Amerika terobsesi dengan perencanaan strategis. Namun, setelah booming, perencanaan strategis dikesampingkan selama tahun 1980-an karena berbagai model perencanaan tidak menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Namun, tahun 1990-an membawa kebangkitan perencanaan strategis dan prosesnya banyak dipraktikan saat ini di dunia bisnis. Banyak perusahaan hari ini memiliki Chief Strategy Officer, CSO. McDonald's menyewa CSO baru pada Oktober tahun 2015. Rencana strategis adalah, pada dasarnya, rencana permainan perusahaan. Sama seperti tim sepak bola, membutuhkan yang perencanaan permainan yang baik. Untuk memiliki kesempatan untuk sukses, sebuah perusahaan harus memiliki rencana strategis yang baik untuk bersaing agar berhasil. Margin laba di antara perusahaan, di sebagian besar industri sangat tipis, sehingga ada sedikit ruang untuk kesalahan dalam rencana strategis keseluruhan. Hasil rencana strategis dari pilihan manajerial yang sulit, di antara banyak alternatif yang baik, dan hal tersebut menandakan adanya komitmen terhadap pasar, kebijakan, prosedur, dan operasi tertentu sebagai pengganti tindakan lain yang kurang diinginkan. Rekan-rekan semua, tahapan manajemen strategis. Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap. Perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi meliputi pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang, dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan, dan kelemahan, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dikejar. Masalah perumusan strategi, termasuk memutuskan apa akan memasuki bisnis baru, bisnis apa yang harus ditinggalkan, apakah akan memperluas operasi atau diversifikasi, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan menggabungkan atau membentuk usaha patungan, dan cara menghindari pengambil lalihan yang bermusuhan. Karena tidak ada organisasi, yang memiliki sumber daya tak terbatas, ahli strategi harus memutuskan strategi alternatif, mana yang paling menguntungkan perusahaan. Keputusan perumusan strategi, berkomitmen untuk organisasi terhadap produk, pasar, sumber daya, dan teknologi tertentu, dalam jangka waktu yang lama. Rekan-rekan semua, strategi, menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang. Untuk keputusan strategis yang lebih baik, atau lebih buruk, memiliki konsekuensi multifungsi utama, dan efek abadi pada organisasi. Manager teratas memiliki perspektif terbaik, untuk memahami sepenuhnya konsekuensi keputusan perumusan strategi. Mereka memiliki wewenang, untuk melakukan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi. Implementasi strategi mengharuskan perusahaan, untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang dirumuskan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk, mengembangkan budaya pendukung strategi, menciptakan struktur organisasi, mengalihkan upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Implementasi strategi, sering disebut tahap aksi manajemen strategis. Strategi penerapan berarti memobilisasi karyawan, dan manajer, untuk memasukkan strategi yang dirumuskan, ke dalam tindakan. Sering dianggap sebagai tahap yang paling sulit, dalam manajemen strategis, implementasi strategi membutuhkan disiplin pribadi, komitmen, dan pengorbanan. Implementasi strategi, yang sukses tergantung pada kemampuan manajer, untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni, daripada ilmu pengetahuan. Strategi dirumuskan, tetapi tidak diimplementasikan, tidak melayani tujuan yang berguna. Rekan-rekan semua, keterampilan interpersonal, sangat penting untuk keberhasilan implementasi strategi. Kegiatan penyempurnaan strategi, memengaruhi semua karyawan dan manajer, dalam suatu organisasi. Setiap divisi dan departemen, harus memutuskan jawaban, atas pertanyaan seperti, apa yang harus kita lakukan untuk bagian dari strategi organisasi kami, dan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan? Tantangan implementasinya, adalah untuk merangsang manajer, dan karyawan, di seluruh organisasi, untuk kebanggaan, dan antusiasme terhadap pencapaian tujuan yang dinyatakan. Evaluasi strategi, merupakan tahap akhir dalam pengelolaan strategis. Manajer sangat membutuhkan, untuk mengetahui kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik, Evaluasi strategi, adalah sarana utama. Untuk mendapatkan informasi ini, semua strategi dapat dimodifikasi, di masa mendatang, karena faktor eksternal dan internal terus berubah. Tiga kegiatan evaluasi strategi mendasar adalah 1. Meninjau faktor eksternal dan internal, yang menjadi dasar untuk strategi saat ini. 2. Mengukur kinerja, dan 3. Mengambil tindakan korektif. Evaluasi strategi, diperlukan karena, keberhasilan hari ini, bukan jaminan keberhasilan besok. Sukses selalu menciptakan masalah baru, dan berbeda, organisasi yang berpuas diri mengalami kematian. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan strategi terjadi pada tiga tingkat hirarki dalam organisasi besar. Unit bisnis korporat, divisi atau strategis, dan fungsional. Rekan-rekan semua, berdasarkan pengalaman, penilaian, dan perasaan masa lalu, kebanyakan orang mengakui bahwa intuisi penting untuk membuat keputusan strategis yang baik. Intuisi sangat berguna untuk membuat keputusan. Korporat eksekutif, tidak akan mengetahui nilai aset intangible, dari perusahaannya, tanpa mengetahui aspek keuangannya. Tanpa mengetahui nilai dari merek, kemungkinan besar nilainya, menjadi under value. Dalam situasi ketidakpastian besar, atau sedikit presiden. Hal ini juga membantu, ketika sangat terkait variable, ada atau ketika perlu untuk memilih, dari beberapa alternatif yang masuk akal. Beberapa manajer, dan pemilik bisnis mengaku memiliki kemampuan luar biasa, untuk menggunakan intuisi saja, dalam menyusun strategi brilian. Misalnya, Will Duren, yang mengorganisir GM, dijelaskan oleh Alfred Sloan sebagai seorang pria yang akan melanjutkan tindakan, hanya dipandu, sejauh yang saya bisa katakan, dengan beberapa kilatan kecemerlangan intuitif. Dia tidak pernah merasa berkewajiban, untuk membuat teknik perburuan, untuk faktanya. Namun kadang-kadang, dia sangat benar dalam penilaiannya. Albert Einstein mengakui pentingnya intuisi, ketika dia berkata, Saya percaya pada intuisi, dan inspirasi. Kadang-kadang, saya merasa yakin bahwa saya benar, sementara tidak mengetahui alasannya. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi merangkul seluruh dunia. Hal ini dapat dilihat beberapa organisasi saat ini, mungkin bertahan dan makmur karena mereka memiliki intuitif jenius dalam mengelola perusahaan. Sebagian besar organisasi, dapat memperoleh manfaat dari manajemen strategis, yang didasarkan pada mengintegrasikan intuisi dan analisis dalam pengambilan keputusan. Rekan-rekan semua, memilih pendekatan intuitif atau analitik untuk pengambilan keputusan bukanlah salah satu atau proposisi. Manager di semua tingkatan dalam organisasi, menyuntikkan intuisi dan penilaian mereka ke dalam analisis pengelolaan strategis. Pemikiran analitis dan pemikiran intuitif saling melengkapi. Draker mengatakan, beroperasi, tidak merepotkan saya, dengan fakta, bukan manajemen berdasarkan intuisi. Saya percaya pada intuisi, hanya jika Anda mendisiplinkannya. Artis firasat yang membuat diagnosis, tetapi tidak memeriksanya dengan fakta, adalah orang-orang dalam kedokteran yang membunuh orang, dan dalam manajemen membunuh bisnis, seperti catatan Henderson. Tingkat perubahan yang semakin cepat saat ini, menghasilkan dunia usaha, di mana kebiasaan manajerial dalam organisasi semakin tidak memadai. Pengalaman saja adalah panduan yang memadai ketika perubahan dapat dilakukan dengan kenaikan kecil. Tetapi filosofi manajemen yang intuitif dan berbasis pengalaman, sangat tidak memadai ketika keputusan strategis, dan memiliki konsekuensi utama, dan tidak dapat diubah. Rekan-rekan semua, dalam arti tertentu, proses manajemen strategis, adalah upaya untuk menduplikasi apa yang terjadi dalam pikiran orang, yang brilian dan intuitif yang tahu bisnis dan berasimilasi, dan mengintegrasikan pengetahuan itu menggunakan analisis, untuk merumuskan strategi yang efektif, beradaptasi dengan perubahan. Proses manajemen strategis, didasarkan pada keyakinan, bahwa organisasi harus terus memantau peristiwa, dan tren internal, dan eksternal, sehingga perubahan tepat waktu dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Tingkat dan besarnya perubahan, yang mempengaruhi organisasi meningkat secara dramatis, dibuktikan dengan bagaimana penurunan harga minyak, menangkap begitu banyak perusahaan secara mengejutkan. Perusahaan, seperti organisme, harus mahir beradaptasi, atau mereka, tidak akan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, semua organisasi harus dengan cerdik mengidentifikasi dan beradaptasi, dengan perubahan. Proses manajemen strategis, ditujukan untuk memungkinkan organisasi beradaptasi secara efektif, untuk berubah dalam jangka panjang. Waterman mencatat, dalam lingkungan bisnis saat ini, lebih daripada era sebelumnya, satu-satunya konstanta adalah perubahan. Organisasi yang berhasil secara efektif mengelola perubahan, terus mengadaptasi birokrasi, strategi, sistem, produk, dan budaya untuk bertahan dari guncangan dan kemakmuran dari kekuatan yang memusnahkan kompetisi. Rekan-rekan semua, pada peta politik, batas-batas antar negara mungkin jelas, tetapi pada peta yang menunjukkan arus nyata aktivitas keuangan dan industri, batas-batas sebagian besar telah menghilang. Arus informasi yang cepat, telah memakan batas-batas nasional, sehingga orang-orang di seluruh dunia, dengan mudah melihat sendiri, bagaimana orang lain hidup dan bekerja. Kita telah menjadi dunia tanpa batas, dengan warga dunia, pesaing global, pelanggan global, pemasok global, dan distributor global. Banyak perusahaan yang berkontor pusat di Amerika Serikat, ditantang oleh perusahaan yang berbasis di luar AS di banyak industri. Misalnya, Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki, Volkswagen, Samsung, dan Kia, memiliki pangsa pasar yang besar di Amerika Serikat, kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan mengarahkan organisasi kepertanyaan manajemen strategis utama, seperti, bisnis seperti apa yang harus kita menjadi? Apakah kita berada di lapangan yang tepat? Harusnya kami membentuk kembali bisnis kami? Pesaing baru apa yang memasuki industri kita? Strategi apa haruskah kita mengejar? Bagaimana pelanggan kami berubah? Apakah teknologi baru sedang dikembangkan yang bisa membuat kita keluar dari bisnis? Rekan-rekan semua, internet mempromosikan belanja perbandingan tanpa akhir, memungkinkan konsumen di seluruh dunia untuk band bersama-sama untuk menuntut diskon. Internet telah mentransfer daya dari bisnis ke individu. Pembeli digunakan untuk menghadapi hambatan besar ketika mencoba untuk mendapatkan harga dan layanan terbaik, seperti sebagai waktu dan data yang terbatas untuk dibandingkan, tetapi sekarang konsumen dapat dengan cepat memindai ratusan vendor. Persembahan, baik jumlah orang yang berbelanja online dan jumlah rata-rata yang mereka belanjakan adalah meningkat drastis. Komunikasi digital telah menjadi nama game dalam pemasaran. Konsumen saat ini berbondong-bondong ke blog, mengirim tweet, menonton, dan memposting video di YouTube, dan menghabiskan berjam-jam di Tumblr, Facebook, Reddit, Instagram, dan LinkedIn, sebagai gantinya menonton televisi, mendengarkan radio, atau membaca koran dan majalah. Facebook yang diluncurkan, merupakan situs sosial media yang cukup terkenal secara luas di internet. Pengguna Facebook sekarang dapat masuk ke berbagai situs belanja bisnis, dari situs sosial media mereka, sehingga teman-teman mereka dapat melihat barang apa, yang telah mereka beli, dari perusahaan apa. Facebook ingin digunakan anggotanya, melalui identitas mereka, dan untuk mengelola semua identitas online mereka. Sebagian besar pelaku pasar secara retail atau tradisional, untuk meningkatkan penjualannya, menggunakan Facebook, sebagai toko daring, mereka menggunakan situs ini, untuk mempromosikan dagangannya. Rekan-rekan semua, ketentuan utama dalam manajemen strategis. Sebelum kita membahas lebih lanjut manajemen strategis, kita harus mendefinisikan istilah utama. Kompetitif keuntungan, ahli strategi, visi dan pernyataan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi, tujuan tahunan, dan kebijakan, keunggulan kompetitif. Manajemen strategis, adalah tentang mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Istilah ini dapat didefinisikan sebagai aktivitas apapun yang dilakukan perusahaan, dengan sangat baik, dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh saingan perusahaan, atau sumber daya apapun, yang dimiliki perusahaan, yang diinginkan perusahaan saingan, memiliki lebih sedikit aset tetap daripada perusahaan saingan dapat memberikan keunggulan kompetitif utama. Untuk misalnya, Apple hampir tidak memiliki fasilitas manufaktur sendiri, dan saingan Sony memiliki 57 pabrik elektronik. Apple mengandalkan hampir seluruhnya pada produsen kontrak untuk produksi semua produk, sedangkan Sony memiliki tanaman sendiri. Memiliki lebih sedikit aset tetap telah memungkinkan Apple untuk tetap ramping secara finansial. Rekan-rekan semua, menurut CEO Paco Underhill of Envy Rossell, di mana dulu perang yang sopan, sekarang pertarungan baru abad ke-21, di mana semua orang bersaing dengan orang lain, pelanggan adalah uang. Pembeli trading daun, Nordestom mengambil pelanggan dari Neiman Marcus dan Saks Fifth Avenue, TJ Maxx dan Marshalls mengambil pelanggan dari sebagian besar toko lain di mall, dan Family Dollar mengambil pendapatan dari Walmart. Mendapatkan dan menjaga kompetitif keuntungan, sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dalam sebuah organisasi. Dalam retail massal, perusahaan kotak besar, seperti Walmart, Best Buy, dan Sears, kehilangan keunggulan kompetitif untuk toko-toko yang lebih kecil, mencerminkan pergeseran dramatis dalam retail massal menjadi lebih kecil. Ketika pelanggan bergeser lebih ke pembelian online, lebih sedikit batu bata dan mortir jelas lebih baik untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam retail. Walmart Express menyimpan masing-masing kurang dari 40 ribu kaki persegi, bukan super center 185 ribu kaki persegi, dan toko baru ofis depot 5 ribu kaki persegi adalah contoh yang lebih kecil lebih baik. Rekan-rekan semua, biasanya, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif hanya untuk periode tertentu karena perusahaan saingan meniru dan merusak keuntungan itu. Dengan demikian, tidak memadai hanya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan harus berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan oleh, Satu, terus beradaptasi dengan perubahan tren eksternal dan peristiwa serta kemampuan internal, kompetensi, dan sumber daya, dan dua, secara efektif merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi yang memanfaatkan faktor-faktor tersebut. Strategi Ahli strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Mereka memiliki berbagai jabatan, seperti Kepala Eksekutif, Presiden, Pemilik, Ketua Dewan, Direktur Eksekutif, Kanselir, Dekan, dan Pemusaha. Jay Conjer, Profesor Organisasi di London Business School, dan Penulis Building Leaders, mengatakan, semua ahli strategi harus menjadi kepala petugas pembelajaran. Kami berada dalam periode perubahan yang diperpanjang. Jika pemimpin kita tidak model yang sangat adaptif dan hebat selama periode ini, maka perusahaan kami juga tidak akan beradaptasi, karena pada akhirnya kepemimpinan adalah tentang menjadi panutan. Rekan-rekan semua, ahli strategi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur informasi. Mereka melacak industri dan tren kompetitif, mengembangkan model perkiraan dan analisis skenario, mengevaluasi perusahaan dan kinerja divisi, melihat peluang pasar yang muncul, mengidentifikasi ancaman bisnis, dan mengembangkan rencana aksi kreatif. Perencana strategis biasanya melayani dalam peran dukungan atau staff. Biasanya ditemukan dalam tingkat manajemen yang lebih tinggi. Mereka biasanya memiliki wewenang yang cukup besar untuk membuat di perusahaan. CEO adalah manajer strategis yang paling terlihat dan kritis. Manajer manapun yang bertanggung jawab atas unit atau divisi, bertanggung jawab atas hasil laba rugi, atau kewenangan atas bagian utama bisnis adalah manajer strategis, ahli strategi, pelatih atletik, juga ahli strategi. Sepak bola, bola basket, bisbol, sepak bola, dan pada kenyataannya paling kontes atletik sering dimenangkan atau kalah berdasarkan rencana permainan tim. Misalnya, pelatih bola basket dapat berencana untuk berbuka puasa dan bermain uptempo, daripada bermain lebih setengah lapangan, jika para pemain lebih kecil dan lebih cepat, atau jika tim memiliki kedalaman lebih dari tim lawan. Beberapa pelatih bola basket kampus yang hebat saat ini adalah Michael Zizuski di Duque, John Kalipari di Kentucky, Jim Buhaim di Syracuse, dan Tom Izzo di Michigan State. Rekan-rekan semua, pelatih bola basket perguruan tinggi yang hebat, bertahun-tahun yang lalu termasuk John Wooden, Jim Falfano, Dean Smith, dan Bobby Knight. Pelatih hebat lainnya dari yesteryear adalah Nolan Richardson, yang mengembangkan rencana permainan yang sangat baik dan, pada tahun 1994, sebagai kepala hitam pertama di sebuah universitas besar di selatan, memimpin tim basket putra Arkansas Razorbex untuk memenangkan kejuaraan nasional bola basket perguruan tinggi NCAA versus Duque. Beralih ke sepak bola, beberapa inspirasional, perencanaan strategis terkait kutipan dari legendaris National Football League, NFL. Kesempurnaan tidak dapat dicapai, tetapi jika kita mengejar kesempurnaan, kita bisa menangkap keunggulan. Vince Lombardi, pelatih kepala Green Bay Packers, tahun 1959 sampai tahun 1967. Kepemimpinan adalah masalah memiliki orang-orang melihat Anda dan mendapatkan kepercayaan diri. Jika Anda memegang kendali, mereka memegang kendali. Tom Landry, pelatih kepala Dallas Cowboys, tahun 1960 sampai tahun 1988. Rakan-rekan semua, dalam sebuah tim, itu bukan kekuatan pemain individu, tetapi itu adalah kekuatan unit dan bagaimana mereka semua berfungsi bersama. Bill Belicik, pelatih kepala New England Patriots, 2000 sekarang, New York Jets, 1999, Cleveland Browns, tahun 1991 sampai 1995. Jika Anda ingin menang, lakukan hal-hal biasa yang lebih baik daripada orang lain melakukannya setiap hari out. Chuck Knoll, pelatih kepala Pittsburgh Stellars, tahun 1969 sampai tahun 1991, pemimpin dibuat, mereka tidak dilahirkan. Mereka dilakukan dengan usaha keras, yang merupakan harga yang semua dari kita harus membayar untuk mencapai tujuan apapun yang berharga. Vince Lombardi, pelatih kepala Green Bay Packers, tahun 1959 sampai 1967, cobalah untuk tidak melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Tahu apa yang Anda inginkan, nomor satu hal hari ini dan besok. Bertahan dan menyelesaikannya. George Allen, pelatih kepala Los Angeles Rams, 1957, tahun 1966 sampai tahun 1970, Chicago Beer, tahun 1958 sampai tahun 1955, Washington Ridskins, tahun 1971 sampai 1977. Rekan-rekan semua, Anda gagal sepanjang waktu, tetapi Anda bukan kegagalan sampai Anda mulai menyalahkan orang lain. Bung Phillips, pelatih kepala Houston Oilers, tahun 1975 sampai tahun 1980, New Orleans Science, tahun 1981 sampai tahun 1985, sukses menuntut kesat tunggal tujuan. Vince Lombardi, pelatih kepala Green Bay Packers, tahun 1959 sampai 1967, tetap fokus. Permulaan Anda tidak menentukan bagaimana Anda akan menyelesaikannya. Ham Edwards, pelatih kepala New York Jets, tahun 2001 sampai tahun 2005, Kansas City Chief, tahun 2006 sampai tahun 2008, tidak ada seorangpun yang pernah memberikan yang terbaik menyesalinya. George S. Hallas, pelatih kepala Chicago Beer, tahun 1933 sampai 1942, tahun 1946 sampai 1955, tahun 1958 sampai 1967. Terima kasih telah menonton!